Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini Bukan warisan Adun Bandau Umum serta IKDM Bertanding di Parlimen Kota Marudu Berita sepenuhnya Ahli Dewan Undangan Negeri Bandau Datuk Wetrom Bahanda hari ini Mengesahkan menyertai Pati Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM Selepas mengumumkan keluar pati Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabtu lalu Pada masa yang sama Beliau juga mengumumkan Akan bertanding di korusi Parlimen Kota Marudu Dengan menggunakan tiket KDM Pada pilihan raya umum ke-15 Saya secara sah telah keluar Daripada pati Bersatu Saya mengumumkan akan bertanding Di Parlimen Kota Marudu Karena melihat keadaan di Kota Marudu Serta aspirasi rakyatnya sendiri Pada awalnya memang Saya telah memilih Bersatu Namun bila kita berbincang Di peringkat akar umbi dan juga rakyat Di Kota Marudu Dan saya mendengar hasrat mereka Sebab itu pada akhirnya Saya telah memilih untuk bersama-sama dalam KDM Serta berjuang bersama KDM Untuk rakyat di Kota Marudu Jelasnya Beliau berkata demikian Ketika ditemui media Selepas menghadiri majlis makan malam Solidarity KDM Di Dewan Hakka Likas Pada malam Jumaat Wetrom yang hadir Mengiringi Presiden KDM Datuk Peto Antoni Dalam majlis itu turut Dirujuk sebagai timbalan Presiden pati itu Oleh pengacara majlis Pada masa yang sama Peto turut berkata Bahwa beliau yakin Penyertaan Wetrom Dalam pati itu Disebabkan perjuangan Dan matlamatnya Sama seperti KDM Media sebelum ini melaporkan Wetrom keluar daripada Bersatu dan berhasrat Untuk menyertai pati warisan Sabtu lalu Perkara itu turut disahkan Presiden warisan Datuk Siri Muhammad Safi Abdal Namun memaklumkan Bahwa permohonan Wetrom Akan dipertimbangkan Tetapi tanpa sebarang Tawaran jawatan Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng Untuk pemberitahuan berita seterusnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe